Ada nggak sih tempat top up yang murah, cepat, aman, terpercaya, dan tidak ribet? Pasti ada dong abangku, lapahuda.com solusinya. Pertama, tinggal pilih game yang mau kalian top up. Pilih item atau pekek sesuai dengan kebutuhan kalian. Masukkan akun ID game dan nomor WhatsApp kalian. Gunakan kode promo YVMC Gaming. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Pertama, ya teman-teman, ya line up-nya kita lihat. Oh, ini di line up-nya masih tidak ada zombie man. Dan sekarang ya ada update-annya ya teman-teman. Jadi muncul di preview-nya ya untuk apa namanya emblem yang digunakannya teman-teman. Oke, terus menirikkan ya dia frame-nya frame zombie man. Harusnya, oh ternyata tidak ada zombie man teman-teman. Ranking 2 kita lihat ya. Dia juga frame zombie man dan iya dia ada zombie man. Kita coba lihat dulu untuk zombie man-nya ya teman-teman ya. Untuk zombie man-nya, apakah zombie man-nya ada? Iya, betul sekali teman-teman ya. Total BP untuk zombie man-nya 56.861.411 ya. Kipsack-nya bintang 2, insignia maksimal teman-teman. Pakai set power ya. Pakai set power. Di sini harusnya sih pakai ini ya teman-teman. Apa namanya? Pakai attack persentase ya. Atau attack speed ya, attack speed ya. Attack speed ya, 98 ya. Ini 98 terus speednya plus 20. Wadidaw, speed plus 20 cuy. Terus ini juga attack speed. Ini juga attack speed. Total speednya 1713. Kampret, cepat banget cuy. 1713 ya untuk speednya. Harusnya ini pakai bapir plus 50 ya speednya. Harusnya ya kalau dari total speednya ya. Soalnya sudah sampai 1700 ya. Kita lihat ya. Iya, betul ya. Pakai speed plus 50 teman-teman. Pakai speed plus 50. Jadi ya, ini dia ya. Pulau, gila cuy ya. Build attack speed ya. Mantap cuy. Zombie-nya bener-bener pure speed ya. Pure speed. Bener-bener full speed ya. Oke, kita lihat dulu ya. Awak net level 2 teman-teman ya. Get special set akselerasi ya. At the beginning teman-teman. Ultimate ya. Can trigger ya. Special set breakthrough. Buset. Once before attacking the enemy ya. Oke, dan kita lihat ya. 90% anjay. Special set akselerasinya. Increase on speed by 40%. Anjay. Ini paling gede sih cuy ya. Seriusannya ini paling gede cuy. 40% cuy. Gila bener ya. Terus kemudian special set breakthrough ya. Cancel the target indomitable class ya. Ignorance status ya. And at the same time ya. The attack power is 30% ya. Oke. Jadi ya mantap sih cuy. Ini gila 40% cuy. 40% buat diri sendiri ya. Kampret bener ya. Terus kemudian untuk imetnya 94%. Wah ini memang bener. Speedster tercepat ya. Selama. Atau dari awal dari ini sampai sekarang ini speedster tercepat cuy. Gila ya. Speednya ini. 17-13 cuy. 17-13. Dan kalian bisa lihat ya. Di combo dengan si Flash. Si Flash ya. Zombie main. Flash si Flash. Dan Flash si Flashnya sekarang harusnya jadi pure attacker cuy. Kalian bisa sendiri ya. Attacknya ya. Attacknya jadi 6.672.496 ya. Pakai set power. Udah pasti attack persentase cuy. Attack persentase. Attack persentase. Attack persentase. Attack persentase. 4 attack persentase ya. Terus ininya. Oke. Attack juga teman-teman. Gila cuy. Jadi si Flash si Flashnya jadi pure DPS ya. Jadi pure DPS teman-teman. Gila ya. Pakai sub-sword ya. 3 biji level 9. Dan juga pakai yang follow up ya. Level 8, 2 biji, level 7, 1 biji cuy. Oke ya gue penasaran sih ini cuy. Penasarin ya ini. Penasarin cuy. Gila. Dan sekarang ya. Bener-bener presi itu memang worth it banget untuk diambil ya. Dan itu combo bersama Goketsu ya. Goketsu-nya harusnya sih A2 ya. Karena dia taruh di pinggir ya. Udah pasti Goketsu-nya ngasihnya a life ya. Kalau A2 kan a life. Kalau misalkan A1 itu t-save ya. Puset. Damagenya berapa cuy? 412 juta ya. Follow up doang. Ingat ya follow up doang. Bukan pakai orb itu ya. 412 juta. Dan ini 110 juta. Langsung umumkan cuy. Kita cuy. Dan ini dia follow up lagi teman-teman. Tadi berapa ini damage-nya? 28 juta ya. Karena. Ya. Nggak. Nggak selalu mungkin kritikal atau apa gitu ya. Oh ini. Talent. Apa namanya? Cruel. Cruel. Pansan kecil ya. Cruel. 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 Dan si Meljagat ultimate teman-teman. Wuh. 155 juta teman-teman. 155 juta. Rungkat lagi kita. Dan ini Goketsu. Ya gila. Ultra ultimate Goketsu-nya mamam ya. GG Gaming support ya. Wih dih. Kita ke bagian gerak terlebih dahulu teman-teman. Tapi ya. Nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu membuat musuh. Kelihatan. Ini gitu cuy. Kelihatan ribet gitu. Gila cuy. Giat energi yang udah habis ya. Energinya sisa 2 cuy. Energinya sisa 2 ya. Karena. Sekiranya tau sendiri ya. Si zombie man ini ya. Jadi bisa menggunakan follow up. Tapi ya. Tapi dikurangin ya cuy. Dipajak 1 ya energi. Dipajak 1 energi. Oke. Presiden sempat ulti untuk yang terakhir kalinya ya. Sebelum energinya habis ya. Sebelum energinya habis ya. Oke. Energinya habis teman-teman. Sisa 1 ya. Sisa 1 ke bagian follow up doang kayaknya cuy. Dengan si ini ya. Siapa namanya? Kill Emperor. Mantap sekali. Dan rungkat dia. Pas ya. Follow up terus energinya jadi 0. Dan rungkat ya. Jadi. Meta terbaik untuk saat ini ya. Presidenya di combo bersama si zombie man ya. Oke. Kita lihat ke bawahnya teman-teman. Ke bawahnya. Oh ini masih belum menggunakan zombie man teman-teman. Buset. 3 ini cuy. 3 SSR plus ya. Eh. 2 ya. 2 SSR plus ya. Si Atomic Samurai. Sama si Super Alloy ya. Atomic Samurai sama Super Alloy. Terus kemudian tidak ada spinster cuy. Mantap sekali. Oke. Kita lihat lagi ya. Ini kombonya ke bawah. Oh. Metal Bat. Ya. Metal Bat. Balik lagi. Ya. Dan di combo bersama si Plessy. Ya. Plessy. Terus. Kita lihat. Combo yang lain lagi. Ya. Puri-puri Prisoner. Puri-puri Prisoner. Plessy. Plessy ya. Terus Meljalgan SSR plus ya. Meljalgan SSR plus. Oke. Satu lagi. Kita lihat. Ini yang level 150. Ini juga sama ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ya. Metanya sih gue pengen Plessy. Ya. Sama ini cuy. Sama siapa teman-teman ya. Sama si Samsul ya. Sama si. Zombieman. Kita lihat lagi. Ke bawah lagi. Ini jarang banget ya. Yang menggunakan meta. Zombieman. Plessy ya. Di tren ABP. Gue nggak tau kalau di arena ya. Harusnya kalau di arena sih. Pada pakai itu ya. Harusnya ya. Kalau di arena cuy. Harusnya. Kita coba lihat dulu ke bawah ya. Nyari ya BP yang sebanding gitu cuy. Nyari BP yang sebanding ya. Oke. Ini level tank 60 ya. Ini dia. Zombieman goketsu hellfire frame ya. Zombieman goketsu hellfire frame. Oke. Let's go. Kita coba lihat dulu untuk zombiemannya. Apakah awakensi level 2? Ya. Zombiemannya awakensi level 2 teman-teman ya. Zombiemannya awakensi level 2 ya. Terus kemudian speednya ini 15.50 ya. 15.50 lebih cepat sih. Dari yang punya Bang Ijul ya. Yang Ijul 15.10. 15.30 itu cuy. Oke. Kita coba lihat saja ya teman-teman. Kita coba lihat saja. Di combo bersama sih hellfire frame ya. Oke. Tapi. Kita lihat ya. Zombieman. Ultimate. Ya. Dan kita kena block energy ya. Kena 3 block energynya teman-teman ya. Jadi ya. Gila tuh. Gila tuh. Maut loh cuy. Ini harusnya ya. Block block energy ada kayak begini ya. Enchorage harusnya bisa juga ditambah-tambahin cuy. Enchorage juga harusnya bisa ditambah-tambahin cuy. Buset. Sakit banget ya si hellfire frame. Sakit. Sakit hellfire frame. Jadi. Genos. Tergantikan sama si hellfire frame. Atau bisa di combo juga ya. Oke. Kita jalan ke lebih daun utuh. Cruel. Harusnya Cruel ya. Ya. Kemudian zombieman kita juga ultimate. Dan ultra ulti ini. Ultra ulti zombiemannya masih belum rilis ya. Rilisnya nanti ya. Tanggal 7 atau tanggal 8. Biasanya ya. Minggu pertama cuy. Minggu pertama baru rilis ya. Untuk keepsake dari si zombieman ini teman-teman. Tapi intinya sih. Zombieman worth it. Pake banget cuy. Nggak ini. Makin sini semua karakter UR kayaknya bagus. Pake banget. Semua ya. Semua karakter UR bagus. Pake banget cuy. Betanya terlalu cepat ya. Terlalu cepat keganti gitu cuy. Kalau dulu kan ada 4 bulan, 5 bulan. Sekarang sebulan rilis. Besoknya ada konternya gitu. Itu kayaknya memang sengaja ditunjukkan agar gamenya ini cuy. Cepat dapet cuannya gitu cuy. Oke dan ya. Mungkin planningnya bisa berubah-berubah cuy ya. Dengan kita melihat masa depan sih planning-planning kita. Tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah gitu cuy. Tapi intinya sih. Semua karakter juga kalau dibuildnya maksimal kayaknya bagus-bagus aja sih. Contohnya ya kayak Super Alloy. Sekarang balik lagi. Puri-puri prisoner masih bisa digunakan tadi ya. Si apa namanya? Si Atomic SSR Plus ya. Masih ada yang gunakan. Jadi top 4 ya. Oke teman-teman. Jadi mungkin untuk videonya. Aku cuma bisa cukupkan sampai disini. Jadi thanks for watching. And see you on the next video. Ciao Salam. Anpas. Sub indo by broth3rmax